Minggu 7 Agustus 2022, Radar Solo kedatangan tamu istimewa yaitu Putri Indonesia Lingkungan 2022, Cindy May McGuire. Nah ini kan Kak Cindy ke sini, di segala rangka ini juga, Putra Putri Solo ini juga ya, ini sudah ditemu dengan para finalis Putra Putri Solo ini belum? Kemarin malam sudah memberikan, sebenarnya mungkin chit chat aja ya, malam-malam mungkin itu adalah salah satu kegiatan karantina hari ke-14 untuk mereka, untuk Putra Putri Solo. Jadi kalau untuk petang kalimut, pandangan Kak Cindy, para Putri Solo ini gimana? Apanya? Potensinya atau seperti apakah dari Putra Putri Solo? Potensinya, of course, I see something in them. Mereka mungkin adalah salah satu peserta yang memiliki potensi untuk mungkin ikut membangun pariwisata yang ada di Solo. I don't know, like every pageant has different purposes, mungkin salah satunya adalah untuk sebagai duta wisata juga di Solo. So, they have a chance to win in the next competition. Karena mereka juga kalau tidak salah akan dikirimkan ke ajang selanjutnya mungkin ya, yang sejawa tengah. Maka Ibu, boleh nggak sih dedikkan sedikit motivasi? Tak sembuhnya ikut pilih Indonesia, dan mungkin wajibnya itu wajibnya? Motivasinya karena saya ikut passion dari dulu, salah satu passion saya. Selain itu karena saya sudah berdedikasi bertahun-tahun untuk membantu dalam pembangunan komunitas. Mungkin 8 tahun. Ibu ini sangat berhubungan. Pesannya? Pesannya Maybe try their best And then keep relaxed And just smile And do their best Saya sebenarnya sudah bilang di cheat chat kemarin malam Saya bilang bahwa Di kompetensi seperti ini pasti ada yang menang Ada yang kalah So just enjoy the moment Dan jangan merasa sedih jika tidak menang apapun Karena pasti ada kesempatan lain Di lain hari Dan jangan sampai takut akan kegagalan Sub indo by broth3rmax